Golok Sakti Jilid 35. Kuburan Rahasia Langit dan Bumi. Hatinya heran, ia ingin menyelidiki lebih mendalam kuburan itu, maka ia lantas lompat ke atas kuburan. Tiba-tiba ia dibikin kaget dengan berkelebatnya bayangan orang di antara pohon-pohon toh, sebentar kemudian keluar dari balik salah satu pohon seorang tua berpengawakan tinggi besar dan kekar sekali hanya sayang agaknya dia itu bongkok. Matanya bersinar, menandakan bahwa tenaga dalamnya sangat tinggi. Ho Tiong Jong cepat lompat turun lagi dari atas kuburan dan menyambut kedatangan orang itu seraya menjura dalam. Dalam, Ciam Pue, harap suka maafkan perbuatanku yang tidak becus. Apakah Ciam Pue ini ada simpek kian lo Ciam Pue orang tua itu kerutkan alisnya yang putih? Bocah, aku tidak menyalahkan kau, hanya aku ingin menanya kenapa kau telah menghina anak pungutku tanya orang tua itu. Ho Tiong Jong kaget, ia terus menduga bahwa yang dikatakan anak pungutnya itu tentu ada si nona cantik yang bertempur dengannya. Siapa namamu tanya si kakek, sebelum Ho Tiong Jong sempat membuka suara. Oh, aku bernama Ho Tiong Jong, jawabnya tapi Ciam Pue aku tidak merasa sudah menghina kau punya anak pungut. Karena salah paham kita jadi bertengkar, mana berani aku menghina orang perempuan? Bolehkah aku meniapat tahu nama Ciam Pue yang terhormat orang tua itu mengurut-urut jenggotnya? Seperti yang kau katakan semula, itulah ada namaku, jawabnya. Ho Tiong Jong terkejut cepat-cepat ia menjura lagi dengan hormatnya dan berkata, Aku Ho Tiong Jong sudah berlaku tidak hormat di depan Ciam Pue, harap Ciam Pue tidak menjadi kecil hati dan suka memaafkannya, Simpek Hian tertawa tergelak-gelak. Bocah, kau pintar sekali membawa diri, aku Simpek Hian sudah tinggal di sini mengasingkan diri 10 tahun tidak lagi menyempuri urusan Kang O, tentu saja tidak mengenal siapa aku. Kau rupanya dalam kalangan Kang O ada sedikit nama juga, makanya kau pandang rendah semua orang, kini dia berkata telah memanggil Nona Kahau. Si Ujie, ayo lekas keluar, dan keluarkan lagi beberapa ilmu untuk dipertontonkan di depan bocah Jumawa ini. Ho Tiong Jong bingung menghadapi sikapnya Simpek Hian, tapi ia tidak takut, ia sebenarnya ingin membantah kata-katanya si orang tua, tapi sebelum ia buka mulut sudah didahului oleh Nona Kahau yang merdong menyahuti panggilannya Simpek Hian, kemudian dirinya pun segera muncul dari balik pohon. Ia menghampiri si orang tua dan dengan lagak kolokan ia berkata, Gihu, kau panggil aku bertempur dengan dia, mana aku bisa menang. Anak Tolol, aku suruh kau maju, tentu saja tidak mengijankan kau menjadi kerugian. Habis, memberi pelajaran ilmu silat begitu-begitu juga mana aku dapat mengalahkan dirinya? Bocah Tolol, jangan banyak rowel, lekas maju tempur padanya. Gihu, sebaiknya kau ajari dahulu aku, bagaimana aku dapat memukuli dia. Kemudian kita bekuk padanya dan memunahkan ilmu silatnya, supaya dia jangan bikin susah orang lagi. Simpek Hian pelototkan matanya, Ho Tiong Jong sementara itu tinggal membisu saja, ia ingin menonjolkan keberaniannya, hanya menantikan saja apa yang anak dan ayah angkat, Gihu, itu akan bertindak atas dirinya yang tidak bersalah itu. Melihat kelakuan Ho Tiong Jong yang demikian sopan santun dan tidak ceriwis, Simpek Hian mendapat anggapan lain atas pengaduan anak pungutnya. Sin JLE, apakah benar anak muda ini jahat? Oh, Gihu pasti dia seorang jahat, kalau tidak mana ia berani. Si gadis tak dapat melampiaskan kata-katanya karena ia merasa jengah, karena ia teringat belum lama ia kena dipermainkan si anak muda di toal kuping, bahu dan lengannya sehingga ia merasa gemas sekali. Ciam Pue, kata si pemuda, ketika melihat si gadis seperti yang merasa jengah untuk menjelaskan bicaranya, kalau aku bersalah, aku minta maaf, sebab aku bukan sengaja juga, kalau kau mendengar pengaduan jangan sepihak saja, harus didengar keterangan dari kedua pihak, baru adil, Simpek Hian melototkan matanya. Masa ia si JLE mendustai aku? Dia masih menganjurkan supaya aku memusnahkan ilmu silatmu, bukankah dia sangat benci kepadamu? Setelah berkata demikian, orang tua itu lalu berpaling pada anak angkatnya. Hai, Sim JLE hayo maju dan tempiling mukanya. Nona KHO kali ini tak main tawar-tawar lagi, ia lantas berteriak. Bocah liar, kali ini pasti aku dapat menempiling mukamu, baru hatiku merasa puas ia berkata sambil menyerang pada Hotiong Jong. Hotiong Jong tak tinggal diam, sebab ia lantas berkelit, hingga tangan si Nona yang kecil mungil tak dapat menemui sasarannya. Simpek Hian melihat itu terus berteriak, Hei Siu JLE, kenapa kau tidak memukulnya? Hayo, lekas maju lagi dan pukul mukanya. Ah, gihu, aku tak dapat melakukannya, dia sudah menghindarkan diri jauh-jauh. Simpek Hian tertawa bergelak-gelak melihat kelakuan seng anak angkat. Siu Jie, kau jangan kasih dia menghindarkan diri, kata seng ayah angkat, kau harus menyerang dia dari kiri-kanan dengan tepat, apakah sudah lupa dengar gerakan Co Chuhun Hoa, membelah bunga kanan dan kiri? Dengan gerakanmu ini pasti kau berhasil menggaplok mukanya, hahaha. Ah, aku tidak tega meludahi mukanya, jawab KHO Siu, Nona KHO, Simpek Hian kembali tertawa ngakak. Gaya pukulan Co Chuhun Hoa itu harus dilakukan dengan cepat, mencecar musuh dari kiri-kanan, hingga membuat musuh gelabakan dan akhirnya mukanya kena kepukul, terus mukanya diludahi. Sebenarnya KHO Siu Sungkan mengeluarkan ilmu pukulan itu, karena tidak meludahi mukanya Ho Tiong Jong yang tampan, tapi karena ia sangat penasaran tidak bisa menjatuhkan pemuda gagah itu, maka apa boleh buat ia jalankan juga. Bocah liar bentaknya pula, lihat nonamu akan bikin mukamu menjadi bengkak berbareng. Ia menyerang dengan gesit sekali. Benar saja, gerakan Co Chuhun Hoa ada hebat sekali. Si Nona dengan lincah dan gesit luar biasa telah menyerang dari kanan dan kiri laksana angin. Repot juga Ho Tiong Jong menangkisnya ia tidak tahu entah bagaimana Nona KHO bergerak datang-datang ia merasakan pipinya seperti kena ditempiling. Panas rasanya bekas tempilingan itu di pipinya. Ho Tiong Jong sangat mendongkol, ia mengawasi pada si Nona yang saat itu sedang mengawasi padanya juga, matanya melotot dan mulutnya bergerak-gerak seperti juga yang hendak meludahi mukanya. Sialan betul kalau mesti kena diludahi Nona KHO pikirnya si pemuda. Dalam jengkelnya Ho Tiong Jong telah mengeluarkan ilmunya Tok Liyong Chiang Hoat, ilmu pukulan telapak tangan agak berbisa, warisannya Tok Kekeng Klong. Dengan ilmu serangan ini, kembali si Nona kedesak ia sangat repot, terpaksa ia mainkan pula ilmunya Cuhan Lircian Goan, dalam lingkaran langit bumi, tangannya membuat lingkaran menangkis serangannya si pemuda yang bertubi-tubi. Hebat serangan pemuda itu, karena angin pukulannya saja yang menderu-deru cukup membuat lawannya merasa jerih. Dalam tempo pendek si Nona sudah mandi keringat melayani lawannya yang gesit. Gihu, kau jangan pergi jauh-jauh. Diam di sini dan lekas kasih petunjuk pada si Yujie untuk mengebok budak liar ini, oh, Gihu. Si Nona saat itu sudah meramkan matanya, karena satu serangan ganas segera menghajar tubuhnya, itulah Ho Tiong Jong kejengkelannya mau turun tangan sedikit berat terhadap si Nona yang bandel. Tiba-tiba satu bayangan berkelebat dan pukulannya Ho Tiong Jong menghajar pada bayangan tadi yang menalangi tubuhnya Nona KHO, kiranya bayangan itu Simpek Hian sendiri yang cepat turun tangan melihat anak angkatnya dalam bahaya. Simpek Hian yang menyaksikan jalannya pertandingan diam-diam telah memuji kepandainya Ho Tiong Jong. Ia memang sudah menduga menghadapi kepandainya si pemuda seng anak angkat bukan tandingannya. Ketika mendengar keluhannya KHO Siu, hatinya diam-diam sangat geli. Ia paham bahwa anak angkatnya itu kepincuk hatinya oleh pemuda cakap itu. Kalau Tok Hian masih mau menempur Ho Tiong Jong karena sifatnya yang angkuh dan tidak mau mengalah, ia penasaran dikalahkan oleh si pemuda. Ketika si Nona datang padanya mengadu halnya Ho Tiong Jong yang mempermainkan dirinya dalam suatu pertempuran dan minta seng ayah angkat untuk membalaskan penasarannya, Simpek Hian sudah mengerti akan isi hatinya KHO Siu. Sebab ketika ia mengatakan bahwa ia akan memusnahkan ilmu silat si pemuda yang sudah lancang masuk ke tempatnya dan menghina anak angkatnya KHO Siu berubah wajahnya dan memohon supaya seng ayah angkat jangan turun tangan berat. Cukup dengan sedikit hajaran enteng saja. Waktu itu Simpek Hian belum melihat yang mana satu pemuda yang menghina KHO Siu, tapi hatinya sudah dapat menduga tentu ada satu pemuda cakap dan tinggi ilmu silatnya, sebab KHO Siu bukannya gadis biasa, ilmu silatnya tinggi atas didikannya sendiri, kalau toh sampai kena dipermainkan tandanya pemuda yang menjadi lawannya tentu lihai. Balik menceritakan Ho Tiong Jong, ketika merasakan pukulannya menghajar tubuh orang hatinya sangat terkejut, ia menyesal dan pikirnya si Nona tentu tidak tahan akan pukulannya yang berat, tapi tidak dinyanap pukulannya itu tertolak balik hingga ia mundur sampai tiga tindak. Ketika ia mengawasi, kiranya yang menjadi sasaran pukulannya tadi bukannya si jelita melainkan Simpok Hian yang saat itu tampak berseri-seri kepadanya. Bocah kau terlalu kejam. Masa melayani satu wanita saja mau turun tangan begitu berat. Tidak pantas bukan? Ho Tiong Jong tundukan kepala, ia merasa bersalah maka ia mengucapkan rasa menyesalnya pada Nona KHO dan minta maaf. Tapi KHO Siu hanya deliki matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Siu Jai kata orang tua itu pada anak angkatnya kau barusan tentu kaget, bukan? Nah, sekarang giliranku akan membalaskan sakit hatimu menghajar dia. Jangan, jangan menyelak si gadis, jangan dihau yang mengajarnya, harus dengan tanganku sendiri barulah aku merasa puas. So, coba lihat, dia seperti yang hendak melarikan diri. Simpik Hian kewalahan dengan anak angkatnya yang manja. Ia melihat Ho Tiong Jong tidak bergerak dari berdirinya, bagaimana anak angkatnya mengatakan ia hendak melarikan diri. Ho Tiong Jong berdiri alisnya, lalu tertawa dingin. Aku Ho Tiong Jong, katanya sambil tepuk-tepuk dada, meski kepandainya rendah, tak nanti gentar menghadapi musuh yang manapun juga, janganlah kalian memandang begitu hina, aku tidak akan lari. Simpik Hian tertawa bergelak-gelak. Bocah sombong, katanya, kau telah permainkan anak angkatku, tentu juga kau bukannya orang baik-baik. Nah, keluarkanlah senjatamu, Ho Tiong Jong tertawa dingin. Kau juga harus keluarkan senjatamu, jawabnya, aku tak peduli pandanganmu terhadapku bagaimana, tapi aku akan memegang kesopanan, tidak berani aku menggunakan senjata menempur orang tua yang bertangan kosong. Simpik Hian geleng-gelengkan kepala, bocah, kau jangan mimpi dengan tangan kosong melawanku kau dapat menang. Aku tidak peduli. Berbareng saat itu si pemuda telah menerjang pada Simpik Hian. Simpik Hian tidak bergerak dari berdirinya. Ketika tangannya si pemuda membentur tubuhnya, Ho Tiong Jong merasakan ia seperti memukul gundukan kapas. Ia mengerti bahwa orang tua itu iwekannya sudah sampai pada taraf yang tertinggi. Tidak boleh sebarangan ia menempurnya. Ia lalu menyerang pula. Tapi benar-benar Simpik Hian ada seorang tua yang matang dalam hal ilmu silat, karena sekali berkelebat satu pukulan si pemuda lelah jatuh di tempat kosong, orangnya sudah ada di belakangnya si pemuda. Ho Tiong Jong diam-diam merasa kagum akan kegesitannya Simpik Hian. Tapi ia ada satu pemuda bandai dan pantang mundur. Meskipun tahu lawan ada lebih tinggi kepandainya ia tidak menjadi jerih, malah sambil tertawa-tawar ia berkata, Orang tua jagalah beberapa pukulan aku si orang muda. Berbareng ia telah mengeluarkan ilmunya Kim Chie Ging Chie yang satu, jari emas telapakan perak. Ia gunakan gaya Tian Li Saho A, bida dari menyebarkan bunga, sepasang tangannya dikerjakan cepat sekali, menotok dan membabat lihai sekali. Ternyata ilmu serangan Kim Ging Chie yang dia pelajari dari sahabat karibnya, KHO Kie Siorang Gaip yang bisa menembusi tanah, telah ia yakinkan betul-betul dan sekarang ilmu itu dimainkan olehnya bukan main lihainya, Mungkin KHO Kie yang mengajarnya juga tidak sampai demikian lihainya. Simpek Kian melayani dengan tenang akan tetapi hatinya diam diam sangat kaget menyaksikan kepandain pemuda lawannya itu serangannya sangat cepat dan berbahaya, sedang penjagaannya jaga rapat sekali. Mengetahui musuh ada sangat tinggi ilmu silatnya, maka Ho Tiong Jong sangat hati-hati melayaninya, ia hanya berani menyerang dengan tenaga lima bagian, Ia khawatir serangannya akan gagal dan tenaganya digunakan oleh Simpek Kian untuk memukul baik dirinya, oleh karena pasti ia akan mendapat luka parah di dalam tubuhnya. Dugaan Ho Tiong Jong tidak salah. Beberapa kali Simpek Kian kasihkan dirinya ditotok dan dipukul, tapi totokan dan pukulan itu menyentuh tubuhnya si jago tua seperti juga membentur benda yang empuk lunak. Hal mana membuat Ho Tiong Jong diam-diam merasa gelisah juga melayaninya. Pelahan-lahan ia merasa dirinya seperti dipermainkan oleh jago tua itu. Maka Ho Tiong Jong lalu membentak. Orang tua, kau benar lihai, aku Ho Tiong Jong tidak kecewa kalau mesti jatuh dengannya seorang pendekar ulung seperti kau ini. Namaku akan menjadi harum dalam dunia persilatan ha ha, ha. Bocah kau jagalah serangku balas membentak Simpek Kian, Ho Tiong Jong tidak gentar, ia sangat andaikan ilmu golok keramatnya yang delapan belas curus itu. Saat mana ia tidak menggunakan senjata golok, hanya telapakan tangan saja digunakan sebagai senjata tajam, membabat dan membacok hebat sekali. Melihat gerakan si pemuda yang demikian itu, Simpek Kian kenali itulah ada ilmu golok simpanan dari Siaulim Sie. Pada suatu saat, setelah berkelit dari serangannya Ho Tiong Jong, ia lompat menjurus satu tumbak kemudian berkata pada kawannya. Wah, benar-benar kau lihai, ilmu yang kau mainkan itu ada ilmu golok delapan belas curus dari Siaulim Sie. Maka sekarang coba hunus golokmu supaya aku dapat melayani dengan lebih bersemangat lagi. Aku mau tahu, apakah kepandaianku dapat menandingi ilmu golok yang sangat lihai itu? Simpek Kian berkata dengan alis berdiri dan kumis serta jenggotnya juga kelihatan pada berdiri inilah menandakan, bahwa orang tua itu sedang marah. Dalam keadaan demikian, wajahnya orang tua itu menyeramkan dan bengis sekali, hal mana membuat nona KHO yang menyaksikan menjadi sangat kuatir cepat-cepat ia berkata. Gihu, harap kau jangan marah begitu rupa, nanti kesehatanmu terganggu. Si Ujie, kau berdiri jauhan jawab seng ayah angkat, kau tidak tahu maksudku sekarang ini. Seperti aku pernah ceritakan padamu, pada dewasa ini yang tahan bertempur dengan aku dalam tiga jurus tanya ada tujuh orang saja ialah dua jurus aku berikan kesempatan lawan menyerang. Satu jurus lagi giliranku menyerang, kalau bocah ini bisa tahan seranganku sejurus itu, dia akan terhitung orang yang kedelapan yang tahan bertempur denganku dalam tiga gebrakan. Ho Tiong Jong mendengar perkataannya Simpek Hian, pikirnya orang tua ini sombong amat, maka saat itu tanpa menawar lagi ia sudah menghunus goloknya lemtian cu golok pusakannya keluarga seng. Orang tua kau jangan begitu tak kabur, kata Ho Tiong Jong, siap dengan golok di tangan. Simpek Hian tertawa tergelak-gelak sambil mengurut uru cengotnya. Bocah, nyalimu benar besar, baiklah, sebentar akan jajal kepandayanmu tapi harap kau jangan sungkan-sungkan turun tangan kau menyerang saja menurut suka hatimu, kau mengerti. Ho Tiong Jong sangat mendongkol hatinya. Nah, mulailah menyerang kata Simpek Hian. Ho Tiong Jong tidak sungkan-sungkan lagi, lantas menyerang dengan satu tipu serangan yang hebat sekali, ia mengarah pada orang punya jalan darah mati, tapi sebelum goloknya dapat mengenai sasarannya tiba-tiba ia merasakan telapakan tangan dan jarinya seperti yang terkena strom listrik. Bukan main kagetnya si pemuda, itulah tenaga dalamnya yang disalurkan ke golok sudah kena dipunahkan oleh serangan yang tidak kelihatan dari Simpek Hian, yang menggunakan salah satu tipu serangan dari buku kumpulan ilmu silat sejati. Ho Tiong Jong sekali digetarkan telapakan dan jari tangannya, hampir saja golok yang dicekalnya jatuh di tanah juga ia tidak tahan berdiri tegak ia terdorong mundur oleh tenaga tidak kelihatan hingga lima tindak jauhnya. Matanya Ho Tiong Jong terbelalak, keheranan. Hahaha, Tiong Jong, meskipun kau mahir ilmu silat, terhadap aku tak bisa berbuat apa-apa, kata Simpek Hian bangga. Ho Tiong Jong tertawa dingin. Atau tidak menduga di tempat ini ada seorang jago ulung dalam kalangan Keng O yang mengasingkan diri, bicara terus terang, meskipun kepandaianku tak tinggi, ilmu golok keramatku hanya dapat dilawan oleh ilmu dari kitab kumpulan ilmu silat sejati. Hai, kau memotong Simpek Hian terkejut orang tua itu kaget karena Ho Tiong Jong menyebut nama kitab pusakanya. Hektometer, ia mengerang, karenakah sudah dapat tahu asalnya ilmuku ini, hari ini jangan harap kau bisa keluar dari kebon sayurku, meskipun kau tumbuh sayap jangan harap kau bisa kabur, bocah. Ho Tiong Jong terkejut dan dia merasa heran, cepat ia menanya. Apa memangnya Nki Ailo Jin yang dahulu namanya terkenal dalam kalangan Keng O mempunyai hal yang rahasia dan tak dapat diumumkan? Kau yang menjadi ahli warisnya dan memiliki benda pusaka terpaksa mengasingkan diri dan bersembunyi di tempat ini untuk menjaganya bukan? Simpek Hian dibuat melengak oleh kata-katanya Ho Tiong Jong. Dari mana bocah ini mendapat tahu nama suhunya, dari mana dia dapat tahu tentang kitab kumpulan ilmu silat sejati? Tanda tanya. Demikian Simpek Hian menanya-nanya pada dirinya sendiri. Matanya mengawasi tajam sekali pada pemuda di depannya. Ho Tiong Jong tak jerih, ia lawan ketawa, sorot metu yang memandang tajam ke arahnya itu. Bocah, kata Simpek Hian, aku tak perdulikan nama kosong dan harta dunia, makanya aku menyepi di tempat ini. Karena kau sudah mengetahui hal riwayatku, maka tak dapat keluar lagi kau dari kebon sayur ini. Perkataannya ditutup dengan sambaran tangannya ke arah tangan yang menyeka golok, hingga hampir saja Ho Tiong Jong goloknya terampas. Ia cepat menarik tangannya dan menangkis dengan tangan tai keng beng beng, sungai besar tak terbatas, suatu ilmu serangan yang dapat dipakai menyerang dan menangkis. Simpek Hian tertawa tergelak-gelak. Bocah, apakah kau tidak punya ilmu lagi selainnya ilmu golok keramatmu itu? Ya aku hanya mempunyai ilmu silat itu. Tapi, tak mudah kau menjatuhkan aku. Apa benar boleh coba saja. Baik, lihat aku akan menjatuhkan kau. Ho Tiong Jong ketawa, ia siap dengan kuda-kudanya dan hendak melayani orang tua itu dengan ilmu Tok Liyong Chiang Hoat. Simpek Hian menunggu sampai goloknya datang dekat. Lantas ia menyempok dengan tangan kiri, sedang tangan. Kanannya meluncur hendak menotok jalan darah di dadanya si anak muda, Ho Tiong Jong cepat lompat mundur. Simpek Hian merangsak sepasang tangannya berkelebatan seperti kilat. Ho Tiong Jong gunakan jurus Jiletong Pai, Jia Yehud menghajar punggung untuk pertahanan, tapi Simpek Hian tubuhnya gesit sekali, berkelebatan dan tangannya saban-saban meluncur hendak menotok jalan darah yang penting. Ho Tiong Jong putar goloknya sebagai titiran hingga untuk sementara Simpek Hian tak bisa menembusi pertahanannya si pemuda. Segera 18 jurus ilmu goloknya dimainkan habis, kepaksa ia telah mulai lagi dari bermula. Seng lawan tak memberikan lawannya bernapas. Tak heran, kalau 15 jurus sudah dilewatkan pula Ho Tiong Jong sudah lelah sekali. Simpek Hian gunakan ilmu lingkaran bumi langit dari buku kumpulan ilmu silat sejati. Beda dengan nona KHO, ilmu ini dimainkan oleh Simpek Hian hebat sekali dan mengeluarkan angin menderuduru, hingga Ho Tiong Jong menjadi gentar juga menghadapi lawan yang berkepandaian lebih tinggi itu. Kalau sampai sebegitu jauh ia masih bisa melayani karena mengandal kepada ilmu golok keramatnya dan anggapan bahwa si orang tua tak bersenjata, mana dapat mengalahkan dirinya? Ia tidak menduga sama sekali kepandainya Simpek Hian sangat tinggi, pengalaman bertempur pun sudah sangat matang dalam kalangan KHO, maka tak sampai Ho Tiong Jong memainkan habis babak kedua dari ilmunya 18 jurus, sudah kena dibikin kewalahan oleh ilmu lingkaran bumi langit Simpek Hian. Orang liar, rasakan akibat kesombonganmu teriak. Nona KHO melihat si pemuda tidak berdaya kena dikurung oleh serangan lingkaran tangan Simpek Hian. Ho Tiong Jong jengkel mendengar ejekan si Nona sebelum ia menyahut KHO. Siu sudah berkata lagi, kalau kau jempol sambil unjukkan jempolnya yang kecil mungil. Ia bersuara sambil mesem, hingga hatinya si pemuda menjadi panas. Tapi badannya yang sudah letih menekan hatinya untuk bersabar, justru ia sedang repot menghalau serangan siorang tua, dengan mendadak berkelebat satu tubuh yang kecil langsing menyerang padanya dan tidak ampun lagi ia kena dirubuhkan. Pelahan-lahan ia merangkak bangun, kiranya bayangan langsing tadi adalah KHO Siu yang saat itu sudah lari menghilang ke dalam pepohonan lebat. Kurang ajar ini gadis cilik. Ia menggerendeng sendirian. Tapi ia merasa lega hatinya, karena dengan dirubuhkannya ia oleh KHO Siu, miscaya si Nona akan merasa senang hatinya. Tidak lama si Nona sudah muncul lagi dan wajahnya ramai dengan senyuman. Ho Tiong Jong mesem, sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, sementara Simpek Hian tampak berdiri ketawa mengawasi kelakuannya dua muda-mudi itu. Hei, Siu, kenapa bocah liar ini tahu rahasia di sini? Tiba-tiba KHO Siu berkata hingga seng ayah angkat mendelik matanya. Anak tolol, bentak Simpek Hian dengan berkata demikian kau membuka rahasia di sini yang hanya diketahui oleh kita saja, kau tahu. Hatinya Ho Tiong Jong berjekat, pikirnya mungkin si Nona berkata demikian seakan-akan memberi kisikan padanya bahwa di tempat itulah ada rahasianya jikalau keluar dari kebon sayur itu. Ho Tiong Jong celingukan dan jalan ke sana sini, yang dilihat saja oleh KHO Siu dan Simpek Hian, ternyata Ho Tiong Jong sangat cerdas otaknya, berdasarkan petunjuk-petunjuk lukisan perkataan di papan yang ditancap sana sini, ia sudah mulai paham jurusan jalan keluar. Hal mana membuat Simpek Hian memuji kecerdasan otaknya si pemuda. Ketika Ho Tiong Jong setelah terputar-putar balik kembali, ternyata Simpek Hian sudah tidak berada di situ, hanya ketinggalan KHO Siu yang sedang berdiri mengawasi kepadanya. Ketika ia datang dekat, hatinya sangat heran, karena Nona KHO berlinang-linang air mata. Kenapa dia menangis tanyanya dalam hati sendiri? Tadi ia begitu lincah dan berandalan, mengejek menusuk hati, kenapa kini dia menangis? Sungguh mengherankan. Dengan kelakuan So Pan Ho Tiong Jong menanya, Nona KHO, kau kenapa menangis? Apa kau merasa sakit hati karena perbuatanku terhadapmu kurang sopan? Baiklah sekarang aku mohon maaf padamu. Orang Tolol, bukan karena itu aku menangis, sahut si Nona dengan terisak-isak dan tundukan kepala, tangannya yang mungil memegang setangan dan dipakai menyekair matanya yang berlinang-linang. Ho Tiong Jong mendapat jawaban demikian jadi melengak. Habis kenapa kau menangis? Ia menanya pula. Si Nona tidak menjawab. Tapi ketika Ho Tiong Jong dengan lemah lembut menanya lagi, KHO Siu sudah mulai berkata. Kau sekarang sudah kena ditangkap oleh Gihau, rasanya sukar kau dapat lolos dari tempat ini. Kau pasti dikurung di tempat rahasia di dalam tanah, yaitu di dalam kuburan itu. Kata si Nona sambil menunjuk pada sebuah kuburan yang tidak jauh dari mereka letaknya. KHO Siu melototkan matanya diiringi dengan sebuah senyuman manis. Selaka tiga belas pikir Ho Tiong Jong. Apakah memang sudah nasibnya harus berhutang budi kepada perempuan? Apa sudah ditakdirkan sepanjang hidupnya terus-terusan terlibat dalam masmara? Sudah ada empat gadis jelita yang meniintai dirinya, yalah Seng Glok Chin, Cheng Ie, Ie Yakin Hang Jie. Sekarang kembali ada gadis cantik yang berupa dirinya KHO Siu. Tidak aku harus keraskan hati, supaya jangan terlibat dalam asmara. Aku sudah ada Seng Giok Chin, kenapa harus membuat orang patah hati lagi? Terima kasih Nona KHO, tapi, ia tidak melampiaskan bicaranya, hanya enjot tubuhnya dan sebentar lagi ia sudah berada di atas kuburan termaksud, ia celingukan di atasnya, lalu matanya dapat melihat sebuah rawa berlumpur di sampingnya kuburan, panjangnya tiga tumbak dan lebarnya delapan kaki. Tidak jauh daripadanya ada papan yang bertulisan. Kuburan dijaga dewa, yang tahu rahasianya past mati. Apa rawa berlumpur itu ada kuburannya suci sampai dijaga oleh dewa? Ia menanya pada diri sendiri. Betul-betul ia penasaran, kepingin melihat apa sebenarnya dalam rawa berlumpur itu. Maka dengan tidak memikir pula akan akibatnya, ia sudah siap hendak melompat ke rawa lumpur itu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Simpek Hian, Bocah Tolol, Kau cari mampus. Tapi teriakan itu tidak dihiraukan oleh Ho Tiong Jong, ia sudah lantas lompat masuk ke dalam rawa berlumpur itu. Alangkah kagetnya ia ketika kakinya menginjak lumpur lantas melesak makin lama dirinya terbawa masuk oleh lumpur sehingga batas lutut. Ia kebingungan karena bagaimana juga ia berdaya hendak menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya tetap tak berhasil. Lumpur itu seolah-olah telah menyedot tubuhnya di bawah ke dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!